Sudah on nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu semua Para reviewer Guest moderator dan Para Bapak Ibu penikmat Berit di setiap Rabu Malam Kita sudah kembali ke Rabu Malam lagi hari ini Spesial sekali Berit 125 Berit Membahas Everyday Vitality Nah bukunya adalah Everyday Vitality Sebelum kita mulai masuk ke bukunya Ada Nah kita kilas balik sedikit Kita simak Ini buku dari buku pertama Yang sudah dibahas atau diulas Dibrit dari execution Sampai Kalau disini sampai gambarnya pun tidak muat lagi Bukunya sebetulnya Ini terakhir di halaman ini adalah The Art of Thinking Clearly Nah kalau dibagi gitu Ada beberapa segmen gitu Atau beberapa topik Kita bagi topik besar-besarnya gitu Ada strategy and marketing Ada leadership Kita sudah membahas ternyata Beberapa topik besar ini gitu ya Dari buku-buku hebat Dari penulis luar biasa gitu Tanpa sadar gitu Kita tidak sadari Awalnya tuh mungkin kita Mengambilnya buku bisnis gitu ya Dari buku bisnis Rata menyerah impet Nyerah impet gitu Lama-lama personal improvement Juga ternyata masuk juga gini Karena memang Personal improvement bisa mendorong Leadership Dan mendorong juga nantinya Bagaimana keberlangsungan bisnis Nah nanti bisa dilihat kembali Disaksikan kembali Kemarin ketinggalan gitu Misalnya episode berapa Nanti ada Oke nah Minggu-minggu kemarin itu Sempat kita bahas Ada all marketers Are liars Kemudian minggu kemarin nih Kita bahas How happiness happens Nah Setelah udah tahu Bagaimana happiness happens Sekarang kita membuatnya Menjadi everyday vitality Nah nanti kita lihat Seperti apa sih Gitu Terus ada juga nih Breed offline perdana ya Sepertinya nih Akan ada manifest gitu Mungkin ada yang beberapa juga Sudah nonton di Netflix Tapi jangan-jangan ini Sesuatu yang berbeda nih Manifest yang mana gitu Nanti bisa disimak di offline Mungkin bisa ditayangkan Hybrid ya Pak Mudah-mudahan gitu Jadi teman-teman yang lain Juga bisa melihat nih Rekaman offline ya gitu Terus nanti akan ada Beberapa buku lagi Ada di Age of Discovery Ada di Art of Innovation Gitu ada Sampai Juni ini Deretan bukunya sudah Terdaftar gitu Nanti ada teman-teman Yang baru join Breed malam ini Bisa langsung Mendaftarkan dirinya Atau Mengusulkan buku Apa yang mau dibahas Gitu Oke Nah hari ini kita bahas Everyday Vitality Nah ini jadwalnya dari Januari Ini adalah offline nih Tanggal 28 Nanti kemudian Rabu-rabu berikutnya Ada Age Discovery Tadi yang Yang sudah disebutkan sebelumnya ya Dengan reviewer-reviewer Juga yang sudah tertera di sini Nanti Nanti yang lain juga boleh Mengusulkan Nama-nama buku juga Buku-buku mana yang belum dibahas Yang pastinya menarik Untuk kita ulas Nah kalau ada usul Boleh disampaikan di Grup Telegram Breed Ini linknya Nanti bisa disampaikan juga Via chat ya Nanti link-link untuk Joinnya akan disampaikan Via chat gitu Dengan panduannya 30 20 10 Nah ini apa 10 slide saja Dibahas selama 20 menit Dengan besar hurufnya 30 gitu Biar jelas Oleh mata kita Nah Sekaligus launching nih Jadi Breed Tadi ya Buku-deretan buku tadi itu Itu ada rekaman Youtube-nya semua Jadi bisa masuk ke Breed Youtube Nanti linknya juga akan Dishare Itu dari rekaman Breed Yang pertama Sampai rekaman Breed 124 Semuanya ada Jadi kalau ketinggalan Episode-episode sebelumnya Jangan khawatir Kita bisa sambil Jalan sambil Nyetir sambil Ngelewatin macet Bisa sambil Dengerin Youtube-nya Dan juga mungkin Kalau mau sedikit Melihat-lihat Mengeksplore Breed Kegiatannya Bukunya Daftar videonya Bisa juga masuk ke Site sederhananya Breed nih Ini Google site Site Google Dari Breed Nanti juga linknya Akan di-share Jadi bisa berselancar Melihat About Breed itu apa Catatan-catatan Di Breed Kebetulan Reviewer hari ini Juga sering Sekali membuat Catatan Jadi kita bisa juga Lihat catatan-catatatannya Nanti linknya juga Akan di-share Di kolom chat Kali ini Nah langsung Saya kenalkan Moderatornya saja Moderatornya adalah Mbak Nida Alima Dermawan Nah mungkin Mungkin namanya nanti Mirip ya Sama reviewernya Nanti bisa dilihat Hubungannya apa Nah Mbak Nida nih Mbak Nida yang mana nih Yang kerudu Yang hijab ungu ya Mbak Nida ini Mahasiswi psikologi Semester 3 Di Binus ya Binus University Nah nanti Mbak Nida juga akan Bercerita dulu ya Tentang dirinya Ini informasinya Tidak banyak nih Disampaikan Tapi Mbak Nida ini Sosok pembelajar nih Senang sekali Dengan Ya pastinya Senang dengan Hal psikologi juga Senang dengan lingkungan juga Dan menurunkan Kehobiannya Atau kesenangan Terhadap membacanya Dari sosok reviewernya Nanti Oke Langsung aja Kalau gitu Mbak Nida Saya serahkan panggungnya Untuk bisa mengenalkan Dirinya dulu Mungkin cerita sedikit Tentang Mbak Nida Kemudian dikenalkan Reviewer dan guestnya Terima kasih Silahkan Mbak Nida Baik Terima kasih Mbak Inna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu semuanya Perkenalkan Aku Nida Ya seperti yang udah dijelasin sih Aku ya gitu-gitu aja Maksudnya aku Mahasiswi semester 3 Psikologi Dan sekarang Kesehariannya ya Masih belum banyak sih Jadi masih belajar-belajar aja gitu Yaudah gitu aja Aku juga bingung Langsung aja deh Kita mulai ya Jadi sebelumnya Aku juga mau ngucapin Terima kasih banyak Buat Bapak Ibu sekalian Yang udah Menyempatkan diri Untuk hadir Insya Allah Kegiatan Berit ini Bermanfaat banget ya Jadi Semoga Bapak Ibu sekalian Bisa mengikuti Kegiatan ini Sampai selesai Nah Seperti yang udah dijelasin Sama Mbak Inna sebelumnya Kita akan membahas Atau membedah Buku Everyday Vitality Nah jadi Buku ini tuh Akan menjelaskan Gimana sih Vitalitas itu Dapat membantu kita Mengelola stres Dan Membantu kita Berkembang di Keseharian yang penuh Dengan kekacauan Ketidakpastian Dan lain sebagainya Nah Sebenarnya Kita bisa loh Tangguh dengan Melakukan berbagai Kegiatan yang positif Nah Sebenarnya Vitalitas itu sendiri Apa sih Itu bakal dijelasin Sama reviewer Dan guest kita Yang keren-keren nih Jadi reviewer kita ini Ada Pak Imam Dermawan Beliau ini merupakan Senior Substitute Control Di Eh Senior Substitute Control Engineer Di MedcoEnergy Sebelumnya Beliau menempuh pendidikan Di Teknik Fisika ITB Dan Teknik Kimia Universitas Indonesia Kalau misalnya Lihat dari latar belakang Pendidikannya sih Kayaknya beliau ini Kayak anak IPA banget gitu ya Tapi beliau ini Ternyata sebenarnya Hobinya Atau minatnya tuh Juga suka kau Tentang pengembangan diri Dan olahraga Nah selain itu Jadi cocok banget kan ya Semoga topiknya Sama reviewer kita Kemudian ada guest kita Yaitu Bulita Edya Beliau ini Merupakan Managing Director Di Amal Mulya Foundation Selain itu Beliau juga menjadi Mentor Penulis buku Dan relawan Di dunia pendidikan Pengasuhan Serta pengembangan diri Sebelumnya Beliau ini Merupakan Lulusan S1 Psikologi Di Universitas Pajajaran Dari latar belakangnya Udah ketahuan banget kan Kalau beliau ini Expert Di bidang psikologi Jadi Kalau usah ditunggu-tunggu lah Kita langsung mulai aja Biar cepat Kepada Pak Imam Dipersilakan 20 menit ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali Setiap hari Rabu ini Kita Review buku Untuk menambah semangat ya Kita share Share screen ya Berarti ya Ntar ini Kok ada atasnya ya Mana cara menghilangkan Atasnya ini Oh ini Apakah udah kelihatan Slide-nya Sudah Pak Sudah Ini Saya baru Pertama kali pakai kanva ini Saya baru belajar Jadi belajarnya Amat anak saya ini Kebetulan Nida ini Anak saya Jadi belajar kanvanya Langsung dari Anak saya ini Oke Sudah kelihatan Ininya Wahnya udah kelihatan ya Oke buku yang akan kita bahas Kali ini adalah Tentang Judulnya Everyday Vitality Dikarang oleh Samantha Boardman Jadi waktu saya Kira-kira buku apa sih Yang mau Dibedah itu ya Jadi saya cari di Google aja Saya cari yang topiknya Psikologi Nah ini kebetulan Dapat buku ini ya Ditulis tahun 2021 ya Pada saat Covid itu Jadi Ibu Samantha Ini seorang dokter S1-nya Tapi dia S2-nya Ngambil psikologi Terus dia Jadi psikiater ya Terus Ngambil spesialisasi Di positif psikologi Terus dia Setelah itu dia Tadinya dokter Jadi psikolog gitu Jadi 15 tahun itu Praktek Terus dia Mengambil Pengalaman-pengalamannya Juga studi Literatur Dari Praktikal Science Dan sebagainya Dia terus menulis Buku ini Untuk merangkum Yang Selama 15 tahun itu ya Jadi What is vitality ya Menurut Ibu Samantha Boardman ini Jadi Suatu Feeling of Lifeness And energy Yang membuat kita Bersemangat Dan antusias Menghadapi hari Dan bisa Lebih tangguh terhadap Stress Yang kecil-kecil Yang ada dalam Kesarian gitu Kadang-kadang Itu kan membuat kita Tidak bersemangat ya Bagaimana supaya Kita itu tetap Vitalitasnya Bagus gitu Nah di bukunya ini Sebenarnya sangat sederhana Dan simple ya Disini cuman Beberapa bab saja Membacanya juga ringan ya Jadi kita Bagaimana kita Mengcultivate Vitality Kita memilih Vitality Kemudian kita Connect with Others people Kemudian Menchallenge Diri kita Kemudian Be on you Dengan berkontribusi Terhadap Community ya Jadi Menurut Beliau Dia mengambil Quote dari Muhammad Ali ya Jadi bukan Tingginya gunung Yang Membuat Menjadi hambatan Tapi Kerikil di sepatu kita Jadi Dalam kehidupan Sehari-hari itu Kita akan banyak menghadapi Hal-hal yang Kecil-kecil Tapi Banyak gak mungkin Kita hindari ya Nah itu bisa Menghambat Kita Sehingga kita Tidak Bisa Bersemangat gitu Nah itu Menurut beliau ini Bagaimana kita Menghadapi Kerikil-kerikil di sepatu ini Yang Perlu kita Pelajarin gitu ya Nah jadi Waktu beliau itu Kuliah di kedokteran Terus Dia kan Kayaknya keren ya dokter setelah Lulus Ternyata dia Praktek Wah sibuk sekali gitu ya Dia sibuk Menghadapi pasien Dan gak berhenti-henti Nah itu kan Terus dia memikirkan Bagaimana sih Supaya Tetap bersemangat gitu ya Terus Jadi tak ada dua tipe Menurut beliau ini Ada Filcro sama Vesteflon Jadi Filcro ini Kayak Strap gini Ada orang yang ketika Dihadapkan kepada Suatu Stres Atau suatu Hambatan Atau kerikil di sepatu tadi Atau suatu hal yang Negatif Negatif thinking Dia kan Gampang nempel Jadi di kepalanya dia itu Langsung nempel Dan susah lepas Nah ini Diibatkan sebagai Filcro Tapi ada juga yang Teflon Jadi kalau Teflon itu Tidak mudah lengket Hal-hal negatif Yang mengganggu Pikiran Atau Stres Atau pressure Dan yang sebagainya itu Tidak nempel di Teflonnya ini Jadi telurnya ini kan Gak nempel ya Jadi dia lebih Resilience Istilahnya lebih Tangguh lah Nah itu Diharapkan kita itu Menjadi seperti Teflonnya Jadi Nah itu ada Nanti kita jelasin Ininya Jadi kecenderungan Manusia itu memang Katanya lebih ke Filcro Jadi hal yang negatif Itu mudah nempel Tapi hal yang positif Yang apresiasi Itu kadang Suka kita lupakan Nah ini yang bagus Kita seperti Teflon ini Nah terus Misalkan dalam menghadapi Stres atau Bosen Atau capek ini ya Kebanyakan orang itu kan Jangan Jangan lakukan Cotton candy activity Jadi seperti yang Sifatnya Kesenangan sementara Tapi tidak berefek Jangka panjang Itu misalkan Kayak nonton Berlebihan Atau Aktivitas lainnya Yang tidak Yang sebenarnya Sekelihatannya Menyenangkan Tapi tidak menyelesaikan Masalah gitu Nah ini ada beberapa Tips trik yang bisa Meningkatkan mood kita ya Jadi misalkan kita Melakukan Sesuatu untuk orang lain Berkontribusi Kemudian mempelajari Sesuatu yang baru Melakukan sesuatu yang kreatif Berolahraga Kemudian melakukan Sesuatu dengan yang Terbaik ya Mengkontribuskan value Membuat diri kita Bermanfaat Nah ini yang penting Ini connect Challenge sama contribute Jadi kita Connect Dengan masyarakat Mungkin kita men-challenge Diri kita Bahwa kita ini Bisa berubah Bisa lebih baik Sesuatu yang baru ya Kemudian kita Berkontribusi Nah ini Sangat bagus nih Triple C nih Connect challenge And contribute ya Nah itu apabila Kita menerapkan ini Kita bisa Mood kita lebih baik Dalam hari itu Lebih bersemangat Nah jadi Manusia itu Sebenarnya itu Dapat berubah Jadi Trik di buku ini Katanya Cobalah menjadi Jangan menjadi dirimu Ini kan sesuatu yang aneh Kok Kenapa kita Tidak menjadi diri kita sendiri Kata dia itu Misalkan pada saat Kita mau pidato Di depan umum Kita kan takut ya Kita kan berpikir Bahwa kita nih Gak bisa pidato Kita nih orang yang introvert Gak bisa ngomong di depan Coba kita Menjadi orang lain Kita bayangkan Orang lain yang pandi pidato Misalkan Presiden atau siapa Nah kita coba Terus kita pidato Nah itu ternyata Itu bisa jadi Itu berhasil Nanti kita merasa Senang Dan ternyata Kita tuh bisa berubah Untuk melakukan sesuatu Yang dikiranya kita ini Gak bisa pidato Ternyata bisa Jadi ini bagus nih Salah satu Untuk meningkatkan Growth mindset Jadi kita ini bisa berubah Bisa Jangan membatasi Diri kita ini Terhadap sesuatu Yang sekarang ini Kemudian cobalah Ubah cerita kita Dan biarkan orang lain Surpes Terhadap kita Kita menjadi Sesuatu yang berbeda Yang lebih baik Kita mulai dari sekarang Dengan confident Dan tanpa exception Terus Jadi ada suatu penelitian Profesor Kelly Lambert Ada tikus Dikasih makan Pakai fruit lob Teman dia dikasih Challenge Untuk menggerakkan Mobil-mobilan ini Ini ada Kalau ternyata bisa digerakkan Jadi supirnya Setelah dia berhasil Diambil Metabolisme tubuhnya Ternyata hormon kortisolnya Malah kurang Jadi dia malah Gak stres Jadinya Bergairah gitu Sementara ada tikus Yang cuma dikasih Disuapin gitu ya Dikasih makan Malah dia jadi stres Jadi emang Challenge itu Bisa meningkatkan Vitality ya Dengan kita Stresful But in a good way Jadi stres itu sebenarnya Perlu dengan kita Membuat suatu challenge Akan meningkatkan Gairah Vitalitas ya Nah Menurut buku ini The joy is in the doing Jadi bukan suatu Hasil akhir Tapi Pleasure will be held Along the way With every step That takes you closer Jadi semakin kita Moving forward Ke goal kita Selama perjalanan itu Itulah experience Journey yang Rewarding juga ya Dan dihitung Tidak hanya Destination akhir Nah itu Ternyata Pada saat kita Action itu Kita mendapatkan Joy Jadi Vitalitas itu Tidak didapatkan Dengan suatu yang Pasif Tapi harus aktif Tidak hanya Pemikiran kita yang Positif Tapi Kita melakukan Action dengan Melakukan challenge Dengan Berinteraksi Dengan orang lain Kemudian Berkontribusi Nah itu akan Meningkatkan Vitalitas kita ya Jadi pernah itu Ada suatu General Mill ya Di Amerika Kayaknya dia Menjual tepung Tepungnya itu Untuk bikin kue Dia tuh Semboyanya Tinggal masukin oven Langsung jadi gitu Nah ternyata Ibu-ibu disitu Merasa Apa katanya Terhina gitu Masa Cuman dimasukin oven aja Terus Tidak laku kan Akhirnya dia ubah sedikit Kita tambahkan telur Kemudian dikocok Baru dimasukin oven Jadi naik Berkali-kali lipat Revenuenya Jadi Apa namanya Dengan memberikan Effort itu Bisa Meningkatkan Ini ya Penjualan ini ya Jadi seperti di Ikea juga nih Ada namanya Ikea Effect ya Dia tuh lebih Respect Ketika mereka Mengassemble Dengan Diri sendiri Jadi kalau beli di Ikea Itu kan Gak bisa langsung jadi Jadi langsung dibikin dulu Di rumah Dirangkai gitu Mereka seneng gitu ya Ada challenge gitu ya Nah Untuk mendapatkan hari yang lebih baik Kita dengan Mengcultivate uplift Meningkatkan semangat Ini tidak membutuhkan uang ya Nah ini Kita meng-create namanya Micromoment of positivity Kalau bisa tuh Jangan negativity Tapi positivity Micromoment yang Positif Nah itu akan Spiral Meningkatkan Positif kita ya Jadi misalkan Dengan pemikiran Yang positif Activity Relationship Kemudian Building Enduring Personal Resource Enhanced Health Survival Fulfillment Nanti Terus diputer Nah ini Ini gak perlu Uang ya Ini kan gratis Ini bisa kita dapatkan Dan Manfaatnya sangat Bagus Terus Untuk mendapatkan Hidup yang lebih baik Ini Ada namanya Profesor Zigernik Dia tuh Tahun 1927 Kan makan di Makan di restoran Terus dia memperhatikan Pelayannya ya Pelayannya tuh Setelah dia perhatikan Akan mudah mengingat Pesanan yang Belum jadi Dan belum dibayar gitu Tapi kalau Yang udah dibayar Udah selesai Dia mudah lupa Begitu ditanya Siapa aja tadi Yang pesen makan Wah udah lupa Tapi kalau yang Belum beres Yang belum selesai Ini Dia Udah ingat Di kepalanya gitu Jadi Manusia itu Kecenderungannya Melupakan sesuatu yang Setelah dia Finish Jadi sesuatu Achievement Apa Complation Tapi dia Terus di otaknya itu Sesuatu yang Unfinish task Jadi sesuatu yang Belum selesai Sesuatu yang Intrusion Jadi otak kita tuh Berputar-putar Disitu Padahal kalau kita Bisa membalikkan Jadi kita lebih Berpikir yang Positifnya Itu akan Lebih bagus Jadi kita Tidak mudah Stress Nah Vitalitas itu Adalah sebuah Kata kerja Jadi dia harus Ada actionnya Kita melakukan action Kita Ada metodenya Wops Kalau di buku ini Sudah terkenal Jadi Nama Suatu yang Challenging But visible Wis kita tuh apa Kemudian Outcome-nya Based outcome Dan Bayangkan itu Kemudian Obstacle-nya apa Untuk mendapatkan itu Dan Make a plan To overcome Your obstacle Rencana Untuk menghadapi Tantangan-tantangan Itu kita buat Rencana Dan melakukan action Nah langkah selanjutnya Adalah dengan Connect with other Jadi pada saat Misalkan kita naik Ke atas bukit Atau ke atas gunung Atau suatu Challenge Itu langkah kita Itu akan Lebih Sedikit Terasa akan Lebih mudah Kalau kita Berame-ame Bersama teman Atau keluarga Kalau sendiri Itu sepertinya Lebih berat Nah itu efek Dari Kalau kita Connect dengan Orang lain Itu akan Saling menyemangati Istilahnya Lebih ringan Langkahnya Juga Challenge yang akan Kita hadapi Akan lebih ringan Kalau kita Connect with others Nah untuk Connect with others Kita harus membangun Conversation yang Lebih baik Jadi Usahakan Kita lebih ke Bukan ego Tapi Ke orang lain Yang kita utamakan Jadi misalkan Banyak bertanya Lebih banyak mendengar Tidak perlu Impress Menjadi orang yang Bodoh di ruangan Pada saat meeting Itu kita Pendapatnya Seperti apa Jadi jangan kita Terlalu mendominasi Itu akan Meningkatkan Connection kita Setelah Connection kita Meningkat Nanti akan Lebih Mudah lagi Untuk berkomunikasinya Juga kita Dapat melihat Sekeliling kita Kita dapat Mengapresiasi Seperti seni Landscape Letakan Handphone kita Kemudian Efek dari sharing Jadi seni itu Kalau kita lihat Apresiasinya Bisa kita Meningkatkan Ini ya Wellness juga Ini seperti Lukisan Alam ini Pakai cat air Ini di kantor saya Waktu hari Selasa ini ada Pameran ya Cat air Lukisan-lukisan ini Nah ini juga Fotografi Kayak hutan Gini ada Danau Tapi harganya 42 miliar Itu ya Nah itu kalau Seni kan Seperti itu ya Ini ada juga Ada Laut Ini Rumput Ini ada Danau Sungai ya Ini ada rumput Ini harganya 61 miliar Tahun 2011 Nah itu Kalau suatu Karya seni itu kan Apresiasi ya Nah itu sebenarnya Hidup kita juga Bisa Kalau kita menganggap Sebagai suatu Karya seni Mungkin Jadi mahal juga Tinggal kita Mengapresiasinya Jadi seperti yang Kemarin How heaviness Happened Jadi kita Tidak perlu mencari Kebahagiaan Tapi hanya perlu Menyadarinya Sebenarnya Kita bernafas Dengan oksigen Itu kan mahal Nah itu Kita mengapresiasi Seni gitu ya Kemudian Look around Mengapresiasi Landscape ya Landscape di sekitar kita Seperti Indonesia itu Alamnya indah sekali ya Jadi dari berbagai Seluruh dunia Juga pada ke Indonesia Sebenarnya Dia melihat Keindahan Indonesia itu Cuman kita kadang Kurang mengapresiasinya Kita malah jalan-jalan Ke luar negeri gitu ya Nah sebenarnya Yang dekat-dekat Juga banyak sih Kalau kita Ini ya Kita explore gitu Terus Sharing effect Jadi seperti acara Brit ini ya Dengan kita ikutan ini Bertanya Berkomentar Menjadi reviewer Menjadi gues Kemudian Saling menanggapi Ini suatu Meningkatkan Vitalitas kita juga ya Atau berbagi makanan Seperti ketukang beca ini Atau Jumat berbagi Biasanya kalau hari Jumat itu Banyak suka memberikan Bagi makanan ya Dengan kita Berbagi akan Feeling good gitu ya Giver gitu ya Menjadi giver ya Terus Kita challenge Challenge diri kita Dari mulai Constructive negativity Jadi yang Kalau di bedah buku sebelumnya Kan banyak Cognitive Error ya Itu Kita perlu kita challenge tuh Pemikiran-pemikiran kita Yang error itu Menjadi yang Lebih Growth mindset Dan lebih positif ya Kemudian Expand Diri kita New hobby Mempelajari sesuatu yang baru Lebih kreatif Kemudian kita mengaplikasikan Growth mindset ya Nah ini growth mindset Jadi manusia itu sebenarnya Bisa berkembang Dan bisa berubah Dan bisa lebih baik Jadi jangan terkungkung Atau terjebak Biasanya kalau orang Merasa Trap gitu kan Dia merasa terjebak Dia gak bisa Berubah sebenarnya Itu pemikiran yang Perlu di ini ya Kalau kita memikirkan Setara growth mindset Kita bisa berubah Menjadi lebih baik ya Nah kemudian Challenge Challenge diri kita juga Dengan lebih sehat ya Dengan tidur cukup Banyak bergerak Go outside juga Forty feet The body Ini maksudnya Makan yang lebih sehat ya Jadi healthy lifestyle Ini kita challenge diri kita Perhatikan makan Dan banyak bergerak ya Nutrisi dari Tidak hanya karbu Ada protein Ada vitamin Mineral Dari sayur Buah Karbohidrat compact Lemaknya juga Yang dari buah-buahan Itu lebih sehat Olahraga Jadi dari Jantung Cardiofaskuler Muscular strength Itu kekuatan otot Dan tulang ya Flexibility Supaya tidak mudah Cedera Kemudian body composition Jadi kita harus Banyak minum Supaya gak dehidrasi ya Kemudian olahraga Bisa macam-macam ya Terus tetap jantung Terus kita perhatian Tekanan darah Terus manfaat olahraga ini Jadi banyak sih Jadi kita Istirahat bisa Lebihnya tidurnya ya Nutrisi lengkap Kalau habis olahraga kan Laper ya Kalau kita makannya Yang sehat tuh Jadi nutrisi kita Jadi gak kurang gizi gitu Kemudian Komposisi tubuh bagus Kepadatan tulang Gak osteoporosis ya Tidak mudah kena flu Kanker Juga serangan jantung Stroke diabetes Kalau udah tua kan Banyak ini ya Penyakit ya Nah kita dengan Berolahraga Kita bisa menghindari Itu ya Nah ini Benefit regular exercise Yang kardio itu Yang menimbulkan Detak jantung tuh bisa Menurunkan tekanan darah Kemudian Menurunkan kolesterol Juga Increase insulin sensitivity Untuk mencegah diabetes ya Nah ini Kalau berolahraga Kita harus memperhatikan Frekuensi intensity Waktu Jadi frekuensinya Jangan langsung Sering tapi pelan-pelan ya Intensity juga Jangan langsung Yang detak jantung tinggi Misalkan Digeber gitu kan Harus dikit-dikit ya Kita adaptasi dulu Waktunya juga Ini ya Waktunya terus tipenya Tadi macam-macam Ada kardio Muskular Flexibility ya Selain untuk kesehatan Ternyata pada saat Kita eksersis itu Menimbulkan hormon Happiness Chemical Jadi endorphin Ini sama seperti kita Narkoba itu Kalau narkoba kan Nggak boleh ya Kalau olahraga kan Bisa menimbulkan endorphin Cuman Sehat gitu Jadi kalau narkoba kan Bikin kecanduan Kalau ini kan Nggak ya Menyehatkan Terus Go outside Jadi Bagus nih Di tempat kita Itu sebenarnya banyak nih Di Bogor Melihat sekeliling alam Landscape Ini saya juga Waktu jalan nih Naik sepeda Ini yang hari Sabtu kemarin nih Naik sepeda Dari IPB Bogor Startnya tuh Masuk ke Kebun teh Nirmala Terus Masuk ke Hutannya Terus Nanti nembus ke Perumahan penduduk Itu disini Nah setelah Kita Menchallenge Diri kita Dengan lebih sehat Dengan Growth mindset Belajar sesuatu yang baru Lebih kreatif Lebih baik lagi ya Kita Berkontribusi Dengan seperti yang kemarin tuh Yang bukunya Pak Wempi Itu kan bagus ya Jadi happiness happen When we give ya Jadi ketika kita berkontribusi Mengontribusi Membuat diri kita itu Berguna Dan Bermanfaat Dan Make it not about you Nah itu kita akan mendapatkan Kebahagiaan gitu ya Jadi Menurut dia itu Lupakan Mas metaphor Jadi kalau di pesawat Emergency Emergency Itu kan biasanya kita Pakai masker dulu Baru kita bantu orang lain Kalau dia jangan Kita bantu dulu orang lain Baru kita pakai masker kita gitu Kalau dalam perspektifnya itu ya Terus yang kedua itu Kita harus Jangan Self-center Tapi harus Outer center Jadi seperti orang ini Kalau kita Tanyakan Gelasnya itu Ada di sebelah kiri Tangan Apa di sebelah kanan Kalau kita jawabnya dari perspektif kita Kita kan sebelah kiri Tapi sebenarnya menurut Perspektif orang itu Sebelah kanan Nah kita mencoba Lebih banyak melihat Perspektif orang lain Dibandingkan perspektif kita gitu Nama seperti ini 6, 9 Nah kita coba Oh menurut kamu 6 Oke gitu ya Nah oke Selesai mungkin Silahkan Dilanjutkan dengan Review Dengan Gwes ya Nanti Gwes juga ada Presentation lagi Kita kembalikan ke Nida Oke Baik terima kasih Pak Imam Pas banget ya Waktunya sekitar 22 menit Boleh langsung Dilanjut aja ya Kak Bulita Dipersilakan Ya baik Makasih Ini cara Unshare nya gimana ya Apa langsung Dari sana Oh ya udah Udah Unshare ya Terima kasih Kang Imam Kak Nida Dan teman-teman Semua di Brit ini ya Senang sekali Ketemu lagi Kita ngobrol lagi Tentang happiness Tentang Tadi tantangan gitu ya Challenge Topik ini Kayak gak habis-habis ya Bukunya ada lagi Ada lagi gitu ya Untuk dibahas Dan selalu Menarik gitu Perhatian kita Dan Tadi Kang Imam Udah sangat Banyak ya Menyampaikan Mungkin saya Sedikit Present Ada muncul ya Ciao Baik Oke Menarik memang Tentang tantangannya Untuk kita Yang ada di Lingkung Lingkungan kerja Materi-materi ini Atau konten-konten ini Mungkin menarik Bukan hanya untuk Diri kita aja Mungkin Untuk diri kita Bisa jadi Bapak Ibu Sudah menilai Bahwa Apa namanya Mungkin kita Mungkin Bisa jadi Udah ada yang Oh saya sih Udah tadi ya Udah Individu yang Termasuk Apa Teflon ya Tadi istilahnya Dalam Kutu ini gitu Tapi kenapa sih Konten-konten ini Selalu menarik Untuk Dibahas gitu Karena Kita bisa menerapkannya Di lingkup perusahaan Ataupun keluarga Jadi bukan hanya Untuk kita Tapi kita pelajari juga Untuk membentuk sistem Di perusahaan Dan keluarga Berbagai riset Mungkin ya Sudah memaparkan Kalau di lingkup pendidikan itu Semakin sejahtera siswanya Maka prestasinya juga Akan semakin baik Jadi untuk kita Generasi Dari berbagai usia Ini ya Dari mulai kanida Saya gitu ya Sampai Angkatan Pak Gartot Mungkin Kita membedah Konten-konten ini Insya Allah Akan bermanfaat Untuk diri kita Perusahaan Alkohistur yang Sedang kita kelola Maupun keluarga Gitu ya Mudah-mudahan Seperti itu Nah Kait tantangan Silahat Kalau kita cermati Sekitar kita Kita juga bisa melihat Ya Bapak Ibu Ada 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 orang-orang yang Kayaknya tough banget Gitu ya Fit gitu ya Vitalitynya bagus Gitu Ada kok yang Dampang Menyerah Dan itu kita suka Penasaran ya Kenapa ya Gitu Kenapa seperti itu Bahkan mungkin juga Kita mencermati Ada juga fenomena Misalnya Kenapa sosok Yang kita kenal Berprestasi Di lingkungan sekolahnya Ketika Di masa dewasanya Kok kayak Safety player Gak berani Ambil tantangan Baru Gak berani Belajar hal yang Baru Atau Dia banyak sih Achievement Tapi di bidang Bidang-bidang Yang dia Kira-kira Dia bisa Aja Gitu ya Jadi Dia tampak Sudah mengukur Kira-kira Dia bisa Atau enggak Kalau dia bisa Baru diambil Gitu ya Jadi Persepsi seseorang Terhadap tantangan ini Memang menarik Dan kalau kita Tahu Dinamikanya bagaimana Kita jadi bisa Respon Gitu ya Perilaku-perilaku Mungkin karyawan Gitu ya Rekan kerja kita Sehingga nanti bisa Bareng-bareng Bersama Mencapai tujuannya Jadi nyaman Gitu ya Karena sudah Dalam mindset Yang sama Pada tantangan ini Nah Sesuatu Yang mungkin Jadi stressor Gitu ya Kalau bahasa positifnya Kita suka bilang Ini tantangan Gitu Ada yang Ketika menemukan Satu stressor Ini oke Kita hadapi Pokoknya ada tantangan Untuk kita Gitu ya Sebenarnya memang Stress dan performance Ini berhubungan ya Stress itu Diperlukan Untuk mencapai Performance yang optimal Jadi kalau stressnya Derajatnya medium Seperti ini Sebenarnya performance Kita itu optimal Tapi Kalau berlimpah Memang ya Stressornya ini Maka Ini mempengaruhi Performance kita Gitu ya Ini yang dinamakan Distress Jadi kalau secara awam Kita suka mendengar Stress Gitu ya Sebenarnya mungkin Yang dimaknai stress Adalah distress Distress adalah Stressor yang Responnya Memberikan dampak Yang negatif Untuk individu Tersebut Gitu Kalau you stress Itu derajat Stressornya Dan respon Kitanya Juga memberikan Dampak positif Untuk diri kita Misalnya Ujian sekolah Gitu ya Ujian sekolah Dalam Derajat yang Medium Sesuai dengan Level yang Diharapkan Gitu ya Why Gitu Itu menjadi Sesuatu yang Bajuk Gitu ya Untuk meningkatkan Kompetensi Atau performan Siswa Tersebut Jadi Kalau di dunia pendidikan Banyak sekali Sudut pandang Terhadap Yang namanya Ujian Mungkin Berdasarkan Pengalaman Masing-masing Ada yang Sangat takut Atau sangat Menilai negatif Ujian Sehingga mungkin Memilih Sekolah-sekolah Yang mungkin Meminimalisir Yang namanya Ujian-ujian Gitu ya Ada yang Memandang Ujian itu Sebagai tantangan Karena mungkin Pengalamannya Seperti itu Bersikap Biasa Terhadap Ujian-ujian Sekolah Misalnya Nah sebenarnya Ada Stressor Yang untuk Deraja tertentu Itu menjadi Ustress Artinya memberikan Dampak positif Distress itu Memberikan dampak Negatif Ustress itu Yang sifatnya Diantaranya Diantara Ustress dan Distress Tidak terlalu Memberikan dampak Apapun Baik positif Maupun negatif Nah dalam Buku yang Sudah kami Mempaparkan Tadi Kita mempelajari Banyak hal Bagaimana Cara menghadapi Tantangan Atau Mengelola Stress Banyak sekali Ragam caranya Dan uniknya Menarik Di buku tersebut Ada Ajakan-ajakan Yang menarik Seperti tadi Bahwa kita juga Bisa menjadi Orang lain Coba Lihat orang lain Lalu kita Menjadi orang lain Tersebut Tampak Menarik Ada beberapa Hal yang Saya juga Oh ini Satu mindset Yang baru Mindset yang Menarik Nah di Kesempatan ini Saya menyampaikan Bahwa Setiap individu Itu unik Kenapa? Karena punya Pengalaman Yang berbeda-beda Punya pengalaman Yang berbeda-beda Ilmu pengetahuan Yang berbeda Sudut pandang Yang berbeda Sehingga kita Sebenarnya punya Cara khas Untuk mengelola Stress Jadi kalau misalnya Bapak ibu Atau rekan Kerja bapak ibu Atau keluarga kita Yang masih bingung Ini kok banyak sekali Cara untuk Mengelola stress Terus kita yang mana Sebenarnya Yang kita pilih Adalah yang efektif Untuk kehidupan kita Gitu kan Banyak sekali ya Ragamnya Banyak sekali Caranya terus Semuanya dilakukan Gitu ya Gak ada waktunya Nanti lebih banyak Kegiatan Kegiatan Relaksasinya nih Daripada Tugas-tugas Yang harus kita lakukan Misalnya Maka kita pilih Yang efektif Untuk kehidupan kita Bagaimana kita Tahu Cara mana yang efektif Itu dengan Kita bisa menelusuri Pengalaman hidup kita Kalau Bapak Ibu Ada kertas Kertas kosong Bisa dilipat dua Lipatan itu Dijadikan garis Lalu buat Titik awal Pilih aja Usia yang ingin dipilih Untuk menelusuri Cara-cara efektif Kita Dalam Menghadapi tantangan Kita bisa Tuliskan Di bagian atas Dari garis tersebut Misalnya Pengalaman-pengalaman Yang menyenangkan Atau pengalaman-pengalaman Berhasil Misalnya Usia Misalnya 10 tahun Pengalaman berhasil Misalnya pernah jadi Juara apa Juara olimpiade apa Lalu Usia Usia 15 tahun Pernah gagal Misalnya Dalam suatu kompetisi Demikian kita Urutkan Sesuai usia Lalu kita bisa Bayangkan Apa sih yang kita Lakukan Ketika kita Berhasil Dan apa yang kita Lakukan ketika Kita gagal Nah Apa yang kita Lakukan ketika Kita gagal Tapi kita tetap Survive Dengan kegagalan Tersebut Jadi bukan hanya Untuk mengevaluasi Oh ini nih yang bikin Saya gagal Saya mungkin Kurang belajar Saya mungkin Kurang persiapan Dalam kompetisi itu Tapi juga Apa yang Membuat Kita survive Ketika kita gagal itu Apa yang membuat Kita Lebih tinggi Gitu ya Ketika kita Menghadapi Kegagalan tersebut Nah nanti Dari rentang usia Yang kita telusuri Itu kita mungkin Bisa melihat Pola-pola Gitu ya Kekuatan apa Dalam diri kita Cara apa Yang kita rasa Efektif Untuk mengelola Stres yang kita alami Nah ada tiga Respon Terhadap stres Yang umum Yaitu Fight Flight Oh ini Sorry ya Typo Harusnya freeze Fight Flight Dan freeze Ketiga respon ini Boleh dilakukan Selama efektif Jadi Gak apa-apa Kabur Kabur Dari suatu masalah Kalau memang Saat itu efektif Untuk hal tersebut Tidak selalu Masalah itu Kita perlu Fight Yang keliru adalah Ketika Tiga respon ini Fight Flight Atau freeze Itu Kita selalu Pilih salah satunya Jadi selalu Flight Misalnya selalu Fight Atau selalu Freeze Maka itu yang keliru Kenapa? Karena respon ini Memang sangat tergantung Tujuan dan konteks Saat masalah itu Terjadi Jadi ragam Respon apa Yang Bapak Ibu Mau pilih Ketika Menghadapi Satu Stresor Seperti dalam buku tadi Banyak sekali ragamnya Maka kita bisa pilih Yang efektif Untuk saat ini Bisa jadi Berbeda-beda Dalam setiap Kurun waktunya Padahal efektif Untuk satu konteks Tidak efektif Untuk konteks yang lain Kapan sih Kita fight Atau flight Kedewasaan kita Ini juga muncul Di sini Seseorang yang dewasa Dia bisa Berhenti dulu Dan menekan Tombol pause Lalu berpikir Respon apa Yang tepat Kita berikan Kita mau fight Atau flight Apa sih indikatornya Kita bisa fight Kalau ada waktunya Ada wewenangnya Ada ketampilan Untuk menghadapinya Dan ada biaya juga Kapan kita fight Mungkin kita lagi Nggak ada waktunya Untuk mengurus Masalah tersebut Mungkin kita Memang nggak ada Wewenang Untuk menyelesaikan Masalah tersebut Mungkin kita Belum ada keterampilan Untuk menyelesaikan Masalah tersebut Mungkin kita belum Ada biaya juga Untuk menyelesaikan Masalah tersebut Nah nanti kita lihat kalau masalah ini memang perlu kita selesaikan Mungkin kita perlu menyediakan waktunya Mungkin, pewenang mungkin enggak kita munculkan Keterampilan, ada keterampilan baru yang perlu dipelajari enggak Supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu Lalu biayanya sudah mencukupi Jadi bisa saja kita flight dulu sebentar Baru kita flight setelah kita kumpulkan nih bekal-bekalnya Seperti itu Nah keterampilan seseorang untuk memetakan Oh ini masalah saya, yang ini flight, yang ini flight Yang ini mungkin kita nge-freeze dulu Itu sebenarnya menjadi salah satu hal yang kita bisa lihat Dia cukup matang untuk menghadapi satu permasalahan Lalu dari pola-pola respon itu nanti terbentuklah pola perilaku Personality nanti ada yang perilakunya Pola-polanya adaptif Adaptif itu Ya, responnya sesuai dengan tujuannya Sesuai dengan stipulasinya Sesuai dengan konteks Tidak merusak fungsi hidupnya Tidak merusak diri orang lain dan lingkungan Itu adaptif Yang mal-adaptif itu sebaliknya Itu jadi misalnya seorang atasan Kalau ada permasalahan dia selalu memukul meja Misalnya ya, mengebrak meja Itu termasuk maladaptif ya Karena tidak efektif gitu ya Sebenarnya tidak menyelesaikan masalah Juga merusak orang lain dan lingkungan Juga dirinya sebenarnya kalau setiap hari marah-marah terus gitu ya Itu merusak tubuhnya Dalam buku ini kita berkesempatan untuk mempelajari banyak sekali ragam skema Untuk mengelola stres Dan ini selalu menarik Riset-riset terbaru selalu menarik untuk kita simak Kenapa gitu ya Padahal kan kita ini khas Kita ini kita gitu ya Kenapa sih kita harus belajar lagi Jadi saya ada rekan Misalnya Mungkin kita pernah ketemu gitu ya Dengan seseorang yang Ya, saya kan memang begini Ya, terima dong saya seperti ini Saya emang orangnya pemarah Saya emang tetap marah-marah Ya, emang saya begini Emang kita adalah individu yang khas Tapi kenapa sih kita perlu belajar Tentang skema-skema baru Dalam respon stres Karena enggak semua dari kita itu punya model Enggak semua Kita punya pengalaman hidup Yang membuat kita memiliki skema yang banyak Untuk menyelesaikan satu masalah Jadi kita belajar Oh ternyata gitu ya Tadi jalan-jalan terus menghayati pemandangan alam Itu bagus ya Untuk kita Supaya vitalitinya bagus gitu ya Seperti tadi Dan di dalam kehidupan kita sebelumnya Dalam pengalaman hidup kita Mungkin kita orangnya enggak terlalu Suka gitu ya Traveling atau menikmati pemandangan alam Kita bisa coba Kita bisa coba Lalu hayati Apakah ya itu memang Bagus untuk kita Cocok enggak untuk kita Tapi lah Kalau dirasa cocok Lanjutkan Itu ya Karena bisa jadi memang Kita skema kita yang sangat minim Untuk mengelola stres Sehingga ketika ada stresor datang Kita enggak siap gitu Jadi dengan banyaknya ragam Skema tadi Cara mengelola stres Kita jadi punya lebih Punya banyak pilihan Apa yang akan Terlalu kita lakukan Ketika kita menghadapi tantangan Nah ada Diri kita Itu kan sebenarnya Punya pengalaman-pengalaman Terkadang Kalau kita lihat Telusuri kok Kita ketemu orang yang Gini-gini lagi Gini lagi ya Misalnya gitu ya Kok Enggak menghadapi masalah kok Masalahnya topiknya Ini lagi Ini lagi ya Dalam buku Jeffrey Young Ini dinamakan Lifetrap Gitu Kenapa Karena kita cenderung Menggunakan Skema Atau gambaran Langkah-langkah Yang sudah ada di benak kita Berdasarkan pengalaman kita Kalau kita mau Lepas dari Lifetrap ini Maka kita perlu belajar Skema yang baru Gitu Jadi Dari buku yang Tadi Kang Imam paparkan Kita bisa pelajari mana ya Skema yang kita belum pernah coba Kita bisa coba Gitu ya Termasuk tadi Ajakan untuk melihat Orang lain tuh Artinya kita diajak Untuk Melihat Cara Orang lain Ketika menghadapi masalah Andaikan Kita itu Mungkin Tidak membaca buku Gitu ya Tidak luas Awasannya Tapi kalau Misalnya kita Dalam keseharian Kita juga Cermat Memperhatikan Orang lain Bagaimana cara dia Menyelesaikan Satu tantangan Sebenarnya kita juga Sedang belajar Itu bagaimana sih Cara menghadapi Satu tantangan Banyak-banyak melihat Banyak-banyak Mencermati Banyak membaca Banyak sharing Seperti ini Akan sangat membantu kita Untuk lepas dari Yang namanya Lifetrap Kayaknya Sekarang Kalau untuk Happy Sejahtera Kayaknya Kalau jadi Harus banyak Banget yang dilakukan Gitu ya Memang Ini Adalah Dampak positif Dari berkembangnya Riset-riset Daru Kait Kesejahteraan Well-being Yang dipelopori oleh Martin Seligman Oke Ini ada suaranya Emang Sengaja Ada musiknya Oke Nah Kalau misalnya Kita lagi lemah Gimana Kalau di buku yang Vitality tadi Kan memang Bagaimana Supaya kita Selalu kuat Gitu ya Bagaimana Kita ketika Menghadapi tantangan Itu belajar Gitu ya Karena Bisa nih Kita bisa Berdampingan Atau Bersama-sama Tantangan itu Biasa aja Tidak terlalu Terguncang Tidak terlalu Terganggu Tapi Kalau misalnya Kita lagi Merasa lemah Dan perlu Bantuan Itu gimana Ya Nah Boleh nanti Bapak Ibu Berkom Berapa ya Berbagi Gitu ya Terus Kalau kita lemah Terus gimana Gitu ya Oke atau enggak Sesuatu hal Yang Terlalu Terus kita Ini ya Kita Benahi Itukah gitu ya Atau bagaimana Gitu ya Oke Itu mungkin Nanti Ini Tadi Saya Sampaikan Mungkin Sementara itu ya Jadi Nanti Menyambung-menyambung Kalau ada Pertanyaan yang Berkesesuaian Mungkin saya Lanjutkan Slide-nya Pertanyaan Dari Jadi Sebagai Gues Gitu ya Saya mengajukan Pertanyaan Pertanyaan Buat Siapapun Buat Bapak Ibu Buat Kang Imam Kanida Gitu ya Ketika kita Memang dimotivasi Untuk kuat Kira-kira Kalau kita lagi Kondisi kita lagi Enggak baik-baik Aja Itu Gimana ya Dalam pandangan Buku ini Mungkin Gitu ya Nanti Kang Imam juga Bisa berhasil Terima kasih Mungkin dari Saya Seperti itu Kang Ida Kang Imam Bapak Ibu Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bulita Atas sharingnya Bermanfaat banget ya Ini dari Sisi Psikologi Baik kan tadi Kita udah Dengerin Sekilas Tentang Bukunya Dari Pak Imam Mulai dari Cara-cara Dimana kita Membuat Mindset yang Positif Lalu Melihat Perspektif Orang Lain Dan Melakukan Hal-hal Yang Mungkin Bisa Menambah Skema Kita Dan Kalau dari Bulita Itu Bahwa Vitalitas Itu Juga Bisa Diaplikasikan Di Lingkungan Keluarga Pekerjaan Dan Bahwa Stres Itu Mempengaruhi Performance Dan Setiap Individu Unik Jadi Kalau Bisa Kita Memilih Cara Efektif Untuk Mengelola Stres Dengan Menelusuri Rantang Hidupan Kita Nah Tadi Kan Ada Pertanyaan Tuh Dari Bulita Yang Terakhir Tentang Bagaimana Sikap Kita Ketika Kita Berada Dalam Kondisi Lemah Nah Dari Bapak Ibu Kira-kira Ada Yang Mau Jawab Nggak Atau Mau Sharing Nih Karena Kita Udah Masuk Sesi Diskusi Aja Ya Dari Pak Imam Sendiri Dih Gimana Jawab Ya Macem-macem Caranya Kalau yang Di Bukunya Tadi Banyak Banyak Cara Jadi Juga Buku Yang Semacam Ini Banyak Yang Tadi Ibu Lita Disampaikan Yang Martin Seligman Authentic Happiness Disampaikan Di Buku Sebelumnya Mbak Oktina Terus Yang Kemarin Itu Oleh Pak Wempi Happiness Happiness Jadi Kalau Yang Ada Kemiripannya Itu Kita Harus Ini Apa Nggak Self-centered Tapi Outer Center Kita Dengan Lebih Banyak Berkontribusi Lebih Banyak Sebeli Volunteering Terus Social Activity Berkoneksi Dengan Orang Lain Itu Akan Meningkatkan Vitalitas Itu Terus Terus Ternyata Kebalikan Dari Yang Tadi Jadi Kalau Kita Stress Itu Kan Kita Banyak Refreshing Ternyata Enggak Dengan Kita Menchallenge Diri Kita Itu Akan Seperti Percobaan Tikus Yang Tadi Itu Kan Kalau Dia Nggak Dikasih Challenge Malah Jadi Stress Tapi Kalau Dikasih Challenge Dia Malah Jadi Ini Jadi Perkurang Jadi Itu Salah Satu Yang Dibunggu Tadi Silahkan Yang Lainnya Terima Kasih Pak Yuma Mungkin Kalau Dari Bapak Ibu Lain Ada Yang Mau Kasih Komentar Juga Pak Wempi Itu Mungkin Kita Halo Dulu Ini Masih Pada Ada Sepi Sekali Apakah Bapak Ibu Masih Ada Baik Mungkin Nyambung Ya Kanida Tadi Dari Soal Kita Tuh Gimana Kalau Lagi Nggak Kuat Kalau Bukunya Sendiri Kan Memang Memberikan Tips Bagaimana Supaya Kita Selalu Vitality Bagus Selalu Dalam Kondisi Yang Energic Gitu Energic Siap Semangat Bagus Tapi Sebagai Individu Sebagai Manusia Ada Titik-titik Tentu Yang Kita Merasa Terus Merasa Nggak Berdaya Dalam Titik-titik Tentu Itu Memang Sesuatu Yang Alami Aja Itu Biasa Kita Alami Oke Nah Saya Pernah Ada Di situasi Seperti itu Terus Berusaha Untuk Menguatkan Mindset Mungkin Kita Mengevaluasi Lagi Mindset Kita Sekarang Apa Dan Sebaiknya Punya Mindset Apa Supaya Lebih Tough Lebih Tangguh Tapi Ketika Ada Senior Senior Seorang Psikolog Dia bilang Nggak Apa-apa Diterima Aja Kondisi Kamu Lagi Nggak Baik-baik Aja Itu Nggak Apa-apa Nggak Selalu Kita Perlu Dalam Kondisi Yang Selalu Kuat Nah Di Buku Yang Lain Yang Pernah Dibahas Juga Waktu Itu 90 Second Bang Imam Bahwa Kondisi Kita Dalam Kondisi Yang Nggak Berdaya Dan Kita Merasa Perlu Bantuan Itu Juga Jadi Kekuatan Diri Kita Itu Ada Kekuatan Juga Jadi Dengan Kita Sudah Mungkin Membuka Beberapa Buku Ini Kita Bisa Menemukan Puzzle Puzzle Antara Satu Buku Dengan Buku Yang Lain Saling Melengkapi Jadi Kalau Buku Yang Ini Memang Everyday Fatality Jadi Memang Dia Memotivasi Kita Untuk Tangguh Dalam Keseharian Kita Fit Namun Kita Tetapi Kita Perlu Menerima Analoginya Mungkin Gini Kalau Fisik Kita Kadang Sakit Kadang Lagi Flu Kadang Lagi Memang Fit Kita Dalam Keseharian Kita Sudah Melakukan Upaya Supaya Kita Diri Kita Senantiasa Bugar Olahraga Rutin Setiap Hari Dan Sebagainya Tidur Yang Cukup Makan Yang Seimbang Dan Sebagainya Tapi Ketika Memang Kondisi Sakit Misalnya Demam Kita Juga Tahu Bahwa Oh Tubuh Kita Lagi Perlu Istirahat Jadi Semacam Ada Alarm Bahwa Kita Perlu Istirahat Begitu Juga Dalam Kondisi Psikologis Ketika Kita Merasa Kayaknya Gak Enak Secara Perasaan Kita Mungkin Gelisah Gitu Ya Atau Marah Atau Malu Gitu Ya Lagi Malu Gitu Ya Merasa Dipermalukan Atau Apa Dan Itu Sedang Terjadi Kita Yang Apa Diterima Aja Kondisi Yang Kok Kayaknya Kita Lagi Gak Berdaya Gitu Ya Dalam Kondisi Kita Tidak Berdaya Kan Tidak Selalu Jadi Mungkin Dalam Rentang Satu Tahun Berapa Kali Kita Merasa Tidak Berdaya Itu Wajar Wajar Aja Dan Kita Terima Itu Menjadi Alarm Dari Diri Kita Mungkin Kita Perlu Berhenti Sebentar Perlu Istirahat Dulu Sama Aja Jadi Sebenarnya Dengan Secara Fisik Kita Juga Tidak Perlu Selalu Memaksakan Diri Kita Dalam Kondisi Yang Tangguh Nah Ini Nanti Ke Arah Self Awareness Tau Jadi Tidak Apa-apa Kalau kita Merasa Tidak Baik-baik Aja Tapi Kita Sadari Memang Kita Sadari Bahwa Kita Tidak Tidak Baik-baik Baik Jadi Ada Self Awareness Self Love Self Compassion Sama Halnya Dengan Kondisi Fisik Kadang-kadang Kita Sakit Kadang-kadang Kita Tidak Enak Badan Kadang-kadang Kita Tidak Enak Perasaan Ya Tidak Apa-apa Berarti Itu Ngasih Alarm Kenapa Kadang-kadang Juga Berhubungan Dengan Fisik Mungkin Kita Kurang Tidur Atau Ada Yang Gak Sesuai Ekspektasi Kita Jadi Self Awareness Ini Membantu Kita Untuk Tangguh Tadi Tangguh Yang Sebenarnya Jadi Tangguh Itu Bukan Berarti Kita Selalu Positif Gitu Juga Ada Titik Tentu Yang Kita Merasa Lo Untuk Selalu Positif Selalu Berpikir Positif Kadang-kadang Kita Ada Titik Tentu Yang Oh Kalau Saya Gini Padahal Saya Harusnya Kita Jadi Punya Ekspektasi Ke diri Kita Harusnya Saya Kuat Saya Kan Udah Menjaga Kebugaran Psikologis Kita Kok Saya Selemah Ini Terus Kita Jadi Marah Sama Diri Kita Itu Juga Jadi Tidak Bagus Juga Di Titik Tentu Kita Tau Bahwa Oh Ya Mungkin Batas Saya Memang Sampai Sini Apa Beberapa Hari Lalu Tadi Saya Ngecek Dulu Peserta Dari Sekolah Saya Nanti Bisa Lihat Di Youtube Jadi Ada Satu Permasalahan Yang Saya Punya Ekspektasi Kediri Saya Bahwa Saya Harusnya Bisa Menikapi Dengan Bijak Kalem B Aja Pengen Wais Tapi Ternyata Ketika Saya Membahas Itu Dalam Sebuah Meeting Kok Saya Gak Bisa Terpancing Ada Rasa Sedihnya Juga Dan Itu Tertangkap Oleh Peserta Meeting Jadi Itu Tidak sesuai Respon Saya Tidak sesuai Dengan Ekspektasi Saya Maka Itu Kalau Kita Cewa Dengan Diri Kita Itu Menjadi Tidak Lebih Baik Daripada Kita Menerima Oh Berarti Memang Saya Kapasitas Saya Sampai Situ Ternyata Saya Belum Bisa Untuk Tenang Dalam Situasi Itu Ya Diterima Aja Ya Tidak Apa-apa Akhirnya Memaafkan Diri Kita Sama Kalau Seorang Ibu Punya Ekspektasi Harusnya Seorang Ibu Itu Misalnya Kayak Umah Nusarara Sabar Lembut Halus Pas Satu titik Kita Tidak Gitu Bisa Jadi Kita Kecewa Kok Saya Gak Gitu Kok Saya Gak Bisa Jadi Di titik-titik tertentu Kita perlu Memaafkan diri kita juga Dan Bersikap lembut Gak Apa-apa Kamu mungkin Lagi capek Gak Gak Apa-apa Kamu Agak Lagi bersikap Tidak Bagus Ada Anak Anak Kondisinya Lagi Gak Baik Baik Gak Apa Gitu Ya Saya Beberapa Kali Ketemu Orang Tua Murid Saya Gini Betul Gak Bu Ini Saya Gak Saya Lihat Banyak Sekali Ekspektasi Ideal Self Sebagai Ibu Gitu Ketika Itu Tidak Tercapai Malah Jadi Frustrasi Dan Malah Jadi Permasalahan Psikologis Tersendiri Gitu Gak Apa Bun Bunda Udah Hebat Kok Gitu Udah Telaten Nah Untuk Bapak Bapak Sekali Atau Sering Kali Boleh Memuji Pasangan Pasangannya Di rumah Gak Apa Bun Gak Hebat Ibu Ibu Kadang Kadang Perlutuh Validasi Self Love Bagaimana Mencintai Diri Kita Tapi Bukan Selfish Jadi Gak Apa Punya Hobi Misalnya Traveling Kemana Tapi Pas Misalnya Kondisi Keuangan Misalnya Lagi Nggak Memungkinkan Yang Gak Usah Maksain Juga Demi Kata Self Love Kan Kita Harus Mencintai Diri Kita Menyenangkan Diri Kita Saya Mau Jalan Jalan Kemana Kondisi Keuangan Lagi Gak Memungkinkan Terus Ribut Sama Pasangan Itu Selfish Bukan Self Love Mungkin Itu Sedikit Nambah Nambahin Silahkan Kalau Bapak Ibu Ada Mungkin Ada yang Mau Seri Terima Kasih Baik Terima Kasih Bulita Ini Pak Budi Bertanya Tapi Sebelumnya Kita Ke Kolom Chat Dulu Ada yang Sudah Nanya Dari Jum 24 5 Dari Bapak Rois Katanya Terkait Vitalitas Dan Stress Management Bagaimana Cara Kita Tahu Batas Kemampuan Diri Karena Kita Kadang Suka Ngerasa Suka Nggak Kerasa Stres Tahu Tumbang Gimana Caranya Sehingga Kita Nggak Letih Gitu Sih Tadi Kayaknya Sudah Dibahas Sama Ibu Lita Yang Rasa-rasa Kayak Tubuh Kita Kalau Sakit Kan Kita Bisa Merasakannya Ya Betul Sudah Terjawab Karena Tadi Tidak Terasa Saat Pertanyaannya Diketik Ternyata Tidak Lama Kemudian Bulitanya Menjabarkan Lebih Dari Sekedar Yang Pertanyaan Yang Saya Ajukan Terima kasih Bulita Pencerahan Sekali Terima kasih Sama-sama Karena Sudah Menjawab Kita Langsung Ke Pak Budi Aja Dipersilahkan Pak Budi Kalau Mau bertanya Assalamualaikum Suara saya Kedengeran Nggak Ya Assalamualaikum 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 Beda Sekarang Barusan Mau terkapar Tapi Nonton Ini dulu Baik Saya Paling Khawatir Kalau Apa ya Diskusi Atau Ngobrol Soal Yang terkait Dengan Manusia Self-help Psikologi Buku-buku itu Saya menghindari Karena Saya bisa Ngoprek Mesin Kalau Mesin itu Kalau rusak Bisa saya Perbaiki lagi Bisa saya Risat Bisa saya Ribut Ulang lagi Nah Kalau manusia Ini saya Agak takut Wah Kalau saya Restart Nanti Nggak Jalan Apalagi Kalau ngomongin Dengan orang Kalau Ngomongin Dengan Diri Sendiri Jangan-jangan Kalau saya Eksperimen Gini Nanti Kalau saya Gagal Saya Nggak bisa Restart Jadi Saya takut Yang kayak Gini Dan Seringkali Itu Pendapatnya Atau sarannya Konflik Yang ini Ngusulin Begitu Dan Sah-sah Aja Menurut saya Boleh-boleh Aja Orang Ngusulkan Begini Dan Yang membuat Saya Sangat Ketakutan Itu Karena Saya melihat Banyak Orang Yang Saya Hargai Saya Ini Tiba-tiba Bunuh diri Kayak Robin Williams Kok tiba-tiba Dia bunuh diri Terus Apa Yang Chef Yang terkenal Itu Siapa namanya Bordain Apa Chef yang Sering jalan-jalan Yang Soal makanan Masakan-masakan Siapa Namanya Bordain Dia kan Hidupannya Enak Jalan-jalan Dan Saya Tidak Melihat Indikasi Orang Itu Ya Mungkin Ada Indikasi Stress Tapi Tidak Diceritakan Nah Yang Tiba-tiba Kok Bunuh diri Jadi Saya Rada Takut Juga Bereksperimen Nanti Tiba-tiba Bunuh diri Tidak Tau Cara Ngerestart Kalau Komputer Tau Cara Ngeribut Bagaimana Menyikapi Anthony Bordain Betul Bagaimana Menyikapi Dengan Self Help Atau Eksperimen Eksperimen Ya Saya Gak Tau Psikologi Coba Gini Coba Gini Mungkin Keliatannya Harmless Tapi Saya Takut Kalau Komputer Komputer Ini Dibongkar Saya Gak Takut Mau Orang Saya Takut Gimana Bapak Dan Ibu Menyikapi Itu Jadi Saya Menghindari Buku-buku Yang Self Help Karena Takut Kalau Ngoprek Salah Terus Gimana Gitu Itu Sama Dengan Saya Pak Budi Terjadi Dokter Gak Berani Oke Mungkin Ini Pertanyaannya Bagus Ya Sukup Sulit Menjawabnya Tapi Kalau Dari Bukunya Itu Ceritanya Ibu Samantha Budman Dokter Sebelumnya Pada Saat Itu Dia Mencari Apa Yang Salah Kalau Sakit Itu Misalkan Sakit Jantung Sakit Paru Dia Selalu Mencari Apa Yang Salah Salah Dimana Perlu Obatnya Diagnostik Analisi Semua Terus Dia Berbeda Dengan Psikologi Kalau Psikologi Mencoba Bukan Mencari Sesuatu Yang Salah Tapi Mengekspan Sesuatu Yang Positif Bagaimana Kita Bisa Memperbaiki Tapi Tanpa Jadi Kalau Menurut Dia Pada Saat Pasiennya Dia Sebelumnya Pasien Sakit Dia Dia bilang Kok Yang Kamu Sampaikan Sesuatu Yang Negatif Semua Saya Sakit Ini Sakit Umur Saya Tinggal Berapa Lama Jadi Membuat Saya Tidak Bersemangat Lagi Tapi Begitu Dia Menjadi Psikolog Jadi Psikiater Dia Berubah Berfokus Pada Yang Negatif Jadi Berfokus Yang Positif Jadi Bagaimana Supaya Lebih Baik Hidupannya Dengan Mengekspan Sesuatu Yang Positif Tadi Jadi Seperti Yang Ibu Lita Tadi Jelasin Memuji Pasangan Itu Bagus Jadi Menciptakan Micromoment Of Positivity Kalau Menurut Dia Itu Dengan Menciptakan Micromoment Of Positivity Kita Lebih Bersemangat Hidup Kita Lebih Positif Jadi Seperti Yang Ziegernik Efek Tadi Kecenderungan Otak Manusia Lebih Melekat Kepada Sesuatu Yang Unfinish Task Sesuatu Yang Negatif Sesuatu Yang Problem Lebih Mudah Melekat Tapi Sesuatu Yang Accomplish Business Achievement Sesuatu Yang Sudah Berhasil Justru Mudah Dilupakan Kita Jadi Di Kepala Kita Lebih Banyak Yang Negatif Padahal Kalau Kita Bisa Lebih Mengapresiasi Kita Meningkatkan Micromoment Of Positivity Dengan Terus Kognitif Error Yang Thinking Kita Yang Salah Kita Perbaikin Jadi Bisa Jadi Yang Bunuh Diri Ada Suatu Kognitif Error Jadi Pemikiran Yang Salah Di Kepalanya Itu Perlu Diperbaikin Kemudian Kalau Tipsnya Di Buku Tadi Kan Dia Simple Sebenarnya Jadi Triple C Tadi Connect Challenge Contribute Jadi Kita Koneksi Kalau Bisa Kita Punya Banyak Teman Kita Berkoneksi Dengan Orang Banyak Kemudian Kita Punya Challenge Berkontribusi Kepada Masyarakat Lebih Bersifat Outer Dibandingkan Inner Jadi Tidak Hanya Mindset Tapi Action Action Ada Kita Connection Kita Challenge Kemudian Menciptakan Micromoment Positivity Tadi Terus Itu Akan Meningkatkan Vitality Itu Kalau Menurut Saya Itu Kalau Di Bukunya Menurut Dia Jadi Dia Itu Praktik 15 Tahun Menghadapi Pasien-pasien Yang Stres Yang Segala Macem Menerapkan Itu Banyak Yang Berhasil Jadi Lebih Bersemangat Orangnya Itu Dengan Di Coaching Itu Jadi Dia Berdasarkan Pengalaman Dia Menjadi Psikolog Itu Kemudian Ditambah Dengan Jurnal Jurnal Jadi Kalau Kita Baca Bukunya Di bagian Belakangnya Itu Sumbernya Dijelasin Sumber Penelitian Oleh Profesor Dari Mana Dari Psikolog Mana Dokter Mana Itu Di bagian Belakangnya Itu Dijelasin Sumber Dari Hasil Penelitian Jadi Dia Berdasarkan Scientific Research Sama Pengalaman Prakteknya Itu Kalau Yang Dijelaskan Oleh Dia Silahkan Ibu Lita Ya Gitu Prof Budi Jadi Sama Kalau Saya Memandang Dokter Waktu Dulu Saya Mau Melih Jurusan Masuk Kedokteran Psikologi Masuk Kedokteran Saya Takut Malkatek Malkatek Terus Orang Itu Pasiennya Meninggal Takut Banget Saya Karena Saya Emang Punya Ansietas Jadi Overthinking Panjang Banget Terus Di Psikologi Itu Banyak Malpratek Eh Jadi Bocor Bocor Halus Maksudnya Kalau Malpratek Kedokteran Kan Kelihatan Mungkin Heboh Viral Kalau Malpratek Psikologi Memang Tidak Kelihatan Jadi Gimana Supaya Kita Tidak Keliru Mengambil Advice Ya Pertama Seperti yang Tadi Kang Iman Sampaikan Tentu Kita Harus Lihat Ratar Belakang Keilmuannya Gitu Kalau Memang Akademisi Dia Dari Ya Kalau Kita Runut Kayak Saya Mungkin Memilih Guru-guru Itu Guru-guru Saya Untuk Belajar Psikologi Saya Lihat Misalnya Dari Kampus Mana Kira-kira Dia Resetnya Bagus-bagus Enggak Gitu Pengalaman Belajar Pengalaman Praktisinya Sama Pengalaman Akademisinya Bagus Itu Kita Bisa Gunakan Martin Seligman Itu Termasuk Tokoh Yang Berusaha Bagaimana Dia Mengkaji Secara Ilmiah Perilaku Manusia Itu Jadi Memang Banyak Sekali Riset Risetnya Riset-riset Yang Dihasilkan Memberikan Kita Pencerahan Tadi Soal Gimana Supaya Kita Bisa Sejahtera Psikologis Gitu Nah Namun Ini Juga Perlu Kita Kritisi Karena Ada Sifatnya Apa Ya Budaya Lokal Jadi Hal-hal Yang Membuat Sejahtera Di Kehidupan Di Luar Belum Tentu Sama Dengan Kehidupan Di Indonesia Jadi Akhirnya Kita Memang Perlu Berpikir Kritis Ketika Kita Menyimak Satu Pendapat Terkait Manusia Dan Kalau Untuk Terapannya Kediri Kita Tadi Kembali Apakah Ini Efektif Untuk Diri Kita Sesuai Nggak Dengan Tujuan Hidup Kita Sesuai Nggak Dengan Tujuan Yang Ingin Kita Capai Terkait Masalah Ini Lalu Merusak 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 Orang Lain Dan Merusak Lingkungan Nggak Jadi Kalau Tadi Apa Tandanya Kalau Kita Di Kondisi Salah Kita Lihat Secara Fisik Kita Ada Gangguan Gangguan Nggak Yang Terasa Karena Kondisi Psikologis Itu Sebenarnya Berkaitan Dengan Psikis Jadi Ngasih Alarm Dia Kayak Misalnya Anyang-anyangan Ada Gangguan Buang Air Kecil Itu Bisa Terkait Dengan Ada Stressor Yang Distress Yang Sedang Mungkin Kita Nggak Gitu Kerasa Tapi Kita Nggak Bisa Ngelola Tubuh Merespon Ngasih Tanda Tanda Ada Gangguan Buang Air Kecil Karena Ketika Hormon Kortisol Kita Itu Melimpah Itu Yang Organ Yang Cukup Sering Cepat Terganggu Adalah Ginjal Jadi Sebenarnya Tubuh Juga Ngasih Respon Kalau Kita Ada Stress Karena Di Psikologi Memang Ada Biosikologi Jadi Kita Perlu Tahu Prinsip Prinsip Fisiologis Di kuliah Ada Dapat Dua Semester Faal Sama Neurologi Semester Dua Semester Karena Memang Terkait Dengan Kondisi Yusikis Mah Gert Gert Mah Jadi Kapan Kita Tahu Ini Salah Ini Tidak Cocok Sama Kondisi Kita Ketama Kita Bisa Tidak Tubuh Kita Fit Tidak Ketika Kita Masih Banyak Peluhan Peluhan Fisik Kayaknya Ini Masih Ada Yang Belum Efektif Lalu Kita Bisa Tanya Ke Pasangan Kita Perubahan Relaku Kita Membuat Dia Nyaman Malah Tidak Nyaman Kita Ambil Tips Tanya Olahraga Olahraga Terus Jauh Terus Kita Punya Pasangan Punya Ansietas Jadi Kalau Pasangannya Lagi Terjauh Jadi Kambuh Ansietas Jadi Hobi Baru Kita Membuat Dia Sakit Artinya Hal Yang Katanya Itu Bisa Jadi Koping Stress Atau Membantu Kita Tapi Malah Menimbulkan Komplik Keluarga Yaitu Berarti Tidak Cocok Kita Cari Yang Lain Pada Akhirnya Kita Memperhatikan Apa Yang Efektif Untuk Kita Jadi Saya Pernah Punya Masalah Konsul Senior Biasa Pak Saya Sebagai Istri Apakah Benar Benar Saya Melakukan Ini Tanya Jangan Ke Saya Tanya Sama Suami Kamu Suami Kamu Mau Jangan Tanya Ke Saya Jadi Peragam Skema Solusi Ataupun Saran-saran Terkait Kondisi Psikologis Pada Akhirnya Pada Penerhatannya Itu Memang Harus Ditanya Ke Individu Yang Bersangkutan Cocok Enggak Gitu Karena Kalau Di sesi Konsuling Biasanya Kita Tanya Dulu Tujuan Kanseling Kamu Apa Perubahan Yang Ingin Kamu Ingin Capai Apa Coaching Juga Gitu Jadi Samain Dulu Tujuannya Terus Saran-sarannya Disesuai Sama Tujuannya Dan Kalau Sekarang Banyaknya Teknik Coaching Jadi Banyak Bertanya Menurut Kamu Apa Yang Bisa Dilakukan Jadi Lebih Menumbuhkan Apa Yang Sebenarnya Bisa Kamu Lakukan Bukan Apa Yang Diharapkan Dari Suatu Teori Sekarang Ke arah Sana Psikologi Positif Sangat Memperhatikan Apa yang Kamu Sanggup Apa yang Kamu Bisa Bukan Harusnya Harusnya Jadi Di psikologi Sendiri Kalau Banyak yang Menyerangkan Untuk Diat Harusnya Itu Bikin Frustasi Tersendiri Semacam Itu Jadi Kalau Saran Banyak Kita Sebenarnya Berfungsi Sebagai Fasilitator Kalau Yang Benar Jadi Bukan Sebagai Advisor Yang Kamu Harus Gini 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 Di dalam Counseling Banyaknya Kita Fasilitator Hanya Memancing Apa yang Sudah Ada Di Benar Klien Pada Akhirnya Saya Melihat Kalau Sekarang Saya Senang Nonton Nonton Film Film Tentang Dokter Pas Asik Juga Selat Jadi Kalau Tahu Ilmunya Resiko Tentu Bisa Diminimalkan Tapi Jam Terbang Itu Enggak Bohong Jadi Sama Kalau Psikolog Tentu Pilih Yang Senior Yang Fresh Graduate Sabar Dulu Nanti Kandidat Mungkin Ada Kesalahan Kesalahan Yang Kita Buat Tapi Enggak Apa-apa Akhirnya Itu Saya Terima Toxic Positivity Bahwa Ada Orang Yang Mengatakan Wah Justru Kalau Orang Ini Dianggapnya Selalu Baik-baik-baik Itu Malah Toxic Malah Kreat Misalnya Sains Oh Jangan-jangan Psikologi Sudah Sains Jadi Si ini Bilang Itu Si ini Bilang Ini Semuanya Benar Jadi Yang Benar Yang Mana Tergantung Kalau Matematik A1 Mau Mas Imam Mau Mas Dua Gampang Susah Amat Jadi Yang Bikin Saya Ini Jadi Mengerikan Begitu Tapi Kalau Saya Lihat Memang Dibaca Atau Didengar Banyak Benarnya Jadi Saya Ini Ilmu Bukan Nujum Bukan Ilmu Yang Gak Jelas Jadi Saya Setuju Sekali Tapi Jadi Saya Takut Dulu Saya Lupa Saya Umur 30 Tahun Berarti Mungkin Sudah Lama Mungkin Sudah 30 Tahun Yang Lalu Waktu Saya S3 Terus Saya Sempat Pingsan Terus Ini Waktu Di Kanada Saya Pingsan Saya Pikir Ini Fisikal Tekanan Darah Kurang Saya Cek Fisikal Aman Jangan Psikis Saya Cek Psikis Datang Juga Dicek Juga Gak Apa Tapi Waktu Dia Bila Gak Apa Itu Maksudnya Gini Abis Wawancara Gak Apa Aman Gak 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 Tapi Habis Ngomong Saya Keluar Gudud Saya Bikin Masalah Sampai Dia Harus Gudud Jangan Dia Menenangkan Saya Tapi Saya Merasa Mungkin Itu Masalah Kasus Kenapa Saya Pingsan Mungkin Bukan Karena Ini Hal Yang Buat Saya Takut Tapi Ada Benarnya Juga Tadi Yang Diceritakan Bulita Tentang Performance Saya Itu Nyari Stress Untuk Ambil Performance Misalnya Kalau Membuat Materi Presentasi Saya Harus Detik Terakhir Kalau Enggak Bagus Benar Saya Membuat Materi Presentasi Saya Buat Seminggu Sebelumnya Dua Minggu Sebelumnya Segala Macem Selalu Jelek Yang Bagus Itu Besok Mau Presentasi Malam Ini Saya Buat Itu Selalu Bagus Selalu Itu Jadi Saya Niru Semua Kan Jadi Kacau Jangan Niru Saya Kamu Jam Terbang Kurang Kali Saya Jam Terbang Sudah Banyak Jadi Saya Berani Gitu Karena Saya Tahu Jadi Sebelah Kanan Malah Gak Jadi Tapi Saya Membutuhkan Membutuhkan Challenge Kalau Cuma Kalem Kalem Gak Keluar Ide Begitu Di Besok Harus Materi Presentasi Harus Bagus Harus Bagus Sehingga Saya Senangnya Challenge Seliri Saya Makanya Saya Harus Nulis Setiap Hari Tujuan Saya Stress Hari Harus Mengulas Hari Ini Harus Ada Topik Memang Benar Performance Jadi Tadi Saya Benar Berarti Mengkonfirmasi Apa Yang Saya Alami Tapi Jangan Saya Cocok Kologi Cari Ilmu Yang Cocok Berarti Saya Ambil Ini Bukan Ilmu Tadi Slide Cocok Itu Benar Berarti Gitu Dan Teman-teman Sekalian Iya Memang Gitu Psikologi Tergantung Banyak Variablenya Seperti Itu Apa Namanya Karena Memang Beda Kalau Di Is Exakta Sebab Akibat Itu Clear Di Psikologi Itu Memang Tidak Clear Kita Nelusur Pelan-pelan Tapi Secara Ilmiahnya Memang Misalnya Kalau Riset Misalnya Membuat Alat Tukur Memang Diuji Dulu Misalnya Validitas Reliabilitas Dari Satu Alat Tukur Puji Statistik Itu Untuk Menjaga Sisi Ilmiahnya Karena Riset Riset Yang Terakhir Yang Psikologi Positif Itu Lakukan Hasilnya Memang Valid Karena Memang Dia Juga Ditunjang Dengan Terjaganya Alat Tukur Tadi Alat Tukur Yang Digunakan Jadi Psikologi Ada Psikologi Eksperimen Dia Memang Bagian Riset Hal-hal Yang Ingin Dilihat Terkait Kelaku Manusia Dan Itu Yang Memang Jadi Tantangan Di Psikologi Bagaimana Membuat Kajian Tentang Psikologi Itu Bisa Di Pertanggung Jawabkan Mungkin Relatif Sama Dengan Ilmu-ilmu Kemanusiaan Lainnya Atau Agama Ada Perbedaan Pemahaman Pandangan Tergantung Metodologi Jadi Nantinya Kita Lihat Metodologi Narsum 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 Berparenting Misalnya Banyak Bagamnya Dari Yang Dari Sampai Maksudnya Bertolak Belakang Gitu Narsum Narsum Tapi Tadi Pak Budi Sudah Menyampaikan Self-awareness Ketika Kalau saya Harus Lagi Deadline Maksudnya Menyiapkan Presentasi Mungkin Tidak Sama Teori Yang Harus File Plan Seperti Hanya Hanya Caranya Ada Dua Satu Kita Restart Dengan Sukarela Atau Dua Kita Merestart Diri Dipaksa Oleh Tuhan Saya Ini Tipe Yang Kedua Karena Saya Mudah Yang Dablek Dipaksa Lih Tuhan Untuk Betul Di Restart Hidupnya Masuk Organ Tubuhnya Secara Kalau Self-awareness Dalam Dalam Budaya Jawa Jawa Tengah Itu Saya Membahasakannya Sebagai Ngajeni Awade Diwe Bahasanya Seperti Tubuh Jadi Kadang Kita Tidak Harus Lalu Positif Kadang Kita Bisa Memang Kita Harus Negatif Dan Menangis Supaya Meluapkan Segala Apa Yang Ada Dalam Hati Untuk Betul Menjadi Ngajeni Awade Dewi Tadi Yang Saya Sampaikan Itu Memang Membutuhkan Sebuah Proses Perjalanan Hidup Yang Cukup Panjang Dan Self-awareness Atau Ngajeni Awade Dewi Tadi Itu Akan Sangat Membantu Kita Menjalani Kehidupan Dalam Situasi Apapun Bercerita Mengenai Malpraktek Di dunia Psikologi Saya Termasuk Orang Yang Pernah Jadi Korban Malpraktek Kedokteran Dan Itu Pun Saya Buktikan Dengan Second Opinion Dari Rumah Sakit Lain Baru Ketahuan Bahwa Ternyata Memang Ada Kejadian Malpraktek Yang Menyebabkan Nyawa Saya Sempat Hilang Sekian Menit Itu Saya Rasanya Betul-betul Pengen Marah Pengen Ngamuk Tapi Tidak Bisa Apa-apa Karena Posisinya Badan Lemah Sekali Akhirnya Apa Apakah Harus Menumbuhkan Positif Wah Harus Bisa Membalas Dokternya Saya Harus Bisa Bangkit Ya Tidak Juga Ternyata Justru Ketika Saya Semleh Ketika Saya Bukan Menyerah Tapi Berserah Itu Justru Disitulah Momen Yang Disebut Saya Sepanjang Hidup Baru Detik Itu Saya Bisa Merasakan Yang Namanya Ngajeni Awak Karena Saya Selama Hidup Lebih Sering Ngajeni Tiang Lian Atau Ngajeni Orang Lain Menghargai Orang Lain Berusaha Menyenangkan Orang Lain Dengan Kesintas Sikap Positif Saya Tapi Ternyata Justru Saya Tidak Positif Juga Itu Mohon Pencerahannya Terima Kasih Iya Saya Sudah Tercerahan Seru Seru Ya Setuju Pak Ya Itu Memang Mencapai Titik Tengah Itu Tidak Mudah Satu Sisi Kita Misalnya Harus Memahami Sudut Pandang Orang Lain Kalau Tadi Kan Kata Buku Yang Everyday Fatality Itu Kan Kita Perlu Melihat Memperbanyak Memahami Sudut Pandang Orang Lain Dari Situ Kadang Kita Menilai Benar Salah Itu Dari Benar Salah Kata Orang Kadang Kadang Jatuhnya Kesana Di Bukunya Stephen Raffi Memahami Dulu Jadi Kita Didorong Atau Dimotivasi Untuk Melihat Banyak Sudut Pandang Untuk Memahami Sudut Pandang Orang Lain Tapi Sebenarnya Betul Tadi Bahwa Kita Juga Perlu Tahu Sebenarnya Kita Mau Apa Menurut Kita Itu Gimana Kebutuhan Kita Apa Dan Memang Untuk Cari Titik Tengah Seimbang Banget Kayaknya Sulit Dan Semakin Menua Kita Mungkin Jadi Semakin Ketemu Titik Tengah Saya Yakin Tadi Misalnya Pak Budi Saya Selalu Positif Tidak Menjadi Toksi Karena Dengan Pengalaman Hidup Kita Ketemu Titik Tengah Jadi Positif Yang Wise Tidak Jadi Menekan Yang Disebut Toxic Positivity Ketika Manipulatif Kata-kata Kita Positif Tapi Manipulatif Supaya Orang Itu Ngikutin Apa Mau Kita Tapi Kalau Kita Positif Itu Untuk Memotivasi Orang Lain Memuatkan Kita Tidak Toxic Positivity Memang Ketemu Titik Tengah Susah Pengalaman Hidup Yang Mengajarkan Tadi Betul Ada yang Kita Sadar Sendiri Kita Untuk Reorientasi Cek Orientasi Kita Masih Oke Masih On the Track Ada yang Kita Dipaksa Tadi Dengan Kondisi Maksud Saya Banyak Malta Psikologi Bukan Berarti Kita Tidak Percaya Pada Psikolog Karena Mungkin Jumlahnya Tidak Sebanyak Yang Praktik Dengan Benar Sama Juga Dokter Ada Yang Malta Mungkin Karena Ya Banyak Hal Gitu Ya Tapi Banyak Juga Dokter Yang Mendedikasikan Dirinya Dengan Benar Suami Saya Juga Pernah Sebenarnya Dia Usus Buntu Bocor Usus Karena Us Buntu Kecah Itu kan Sebelah Kanan Tapi Diagnosis Pertamanya Dia Merah Dikasi Obat Penghilang Rasa Sakit Yang Malah Jadi Membuat Tambah Ngeblur Sebenarnya Dia Gangguannya Di Organ Bagian Kanan Kondisi Yang Mungkin Kayak Sederhana Tapi Membahayakan Waktu Itu Memang Seperti Itu Namanya Mungkin Ada Kekeliruan Diagnosa Di Kedokteran Di Psikologi Itu Mungkin Terjadi Tapi Secara Keilmuannya Ilmiah Jadi Ada Keilmuannya Juga Nah Kayak Sains Duga Banyak Sedosains Di Kajian Psikologi Kayak Steven Kayak Tes Sidik Jari Ada Yang Kayak Ilmiah Tapi Emang Sedosains Dulu Ada Pemeriksaan Anak ABK Misalnya Autism Karena Dia Dominan Otak Kanan Tiba 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 Ada Pendapat Kayak Gitu Ada Basic Riset Emang Ada Kehatian Terkait dari Pak WMP Sebenarnya Banyak Pencerahan Menguatkan Bahwa Self-awareness Itu Penting Karena Seperti Apapun Teori Yang Kita Miliki Akhir Kita Melihat Orang Terdekat Kita Diri Kita Mana Yang Cocok Mana Yang Sesuai Pun Misalnya Kita Enggak Belajar Psikologi Gitu Ya Kita Sebenarnya Bisa Mengamati Orang Sekitar Gitu Oh Untuk Menghadiri Masalah Ini Efektif Juga Caranya Gitu Kita Record Gitu Dalam Benar Jadi Saya Sampaikan Ke Teman Teman Psikologi Hanya Jadi Referensi Bukan Satu Teori Harusnya Itu Kamu Lakukan Tapi Jadi Referensi Alternatif Respon Gitu Sebagai Apa yang mau kamu lakukan Itu Betul-betul Kita Lihat Konteksnya Dalam Masalah Kita Gitu Kalau Dengan Pasangan Berarti Kita Harus Perhatikan Pasangan Kita Dan Diri Kita Cocok Enggak Dengan Anak Kita Juga Cocok Enggak Dengan Lingkungan Terdekat Karena Prinsipnya Enggak Merusak Diri Kita Orang Terdekat Kita Dengan Lingkungan Kita Seperti Itu Jadi Nanti Pas Gitu Penerapannya Saya Saya Mencermati Ada Misalnya Pemahaman Bahwa Tidak Ada Istilah Remaja Jadi Askelan Itu Yang Ada Dewasa Terus Harusnya Enggak Dikasih Nafkah Terus Tiba-tiba Diput Nafkahnya Gitu Kan Misal Tapi Si Anak Tidak Disiapkan Jadi Ada Konflik Antara Orang Tua Dan Semacam Semacam Itu Memang Perlu Ada Kehati-hatian Dalam Menerapkan Teori-teori Yang Berkaitan Dengan Manusia Betul Kata Pak Budi Hati-hati Karena Itu Manusia Variable-nya Banyak Kita harus Hati-hati Enggak Langsung Ter-teori Langsung 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 Praktek Kondisi Keluarga Kita Seperti apa Disitulah Self-awareness Penting Apa Tadi Ngajeni Awake Dwe Susah Saya Rooming Seperti Itu Mungkin Itu Aja Kanida Dari Saya Terima kasih Baik Terima kasih Bulita Pak Imam Karena Waktunya Udah Empat Menit Lagi Mungkin Dari Pak Imam Sama Bulita Ada Mau Closing Statement Nggak Satu Dua Kalimat Coba Oke Terima kasih Jadi Kalau dari saya Setuju dengan Ibu Lita Jadi Skema Untuk Apa Itu Banyak Sekali Alternatifnya Buku-bukunya Banyak Kita Bahas Berbagai Macam Buku Ada Banyak Ada Lima Lebih Ini Salah Satu Bukunya Ini Ada Memberikan Tips 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 Kalau Saya Lihat Kekuatannya Di Buku Ini Adalah Yang Triple C Tadi Jadi Connect Challenge Sama Contribute Jadi Untuk Mendapatkan Vitalitas Bukan Suatu Yang Pasif Tapi Suatu Yang Aktif Dengan Kita Berpartisipasi Dengan Kita Berkonek Dengan Orang Lain Kemudian Challenge Terus Berkontribusi Nah Itu Meningkatkan Vitalitas Kita Jadi Tidak Hanya Kalau Yang Sebelum 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 Lebih Banyak Ke Mindset Perubahan Mindset Lebih Pasif Jadi Kita Mengubah Mindset Kita Supaya Lebih Positif Nah Kalau Yang Di Buku Ini Lebih Ke Beraktifitas Di Luar Dengan Bersilaturahmi Berteman Connect Others Challenge Sama Contribute Nah Itu Bisa Meningkatkan Vitalitas Kita Oke Dari saya Seperti itu Ibu Lita Boleh Iya Tadi sih Bahwa psikologi Itu Referensi Aja Ketika Banyak Pendapat Kita Memang Menyimak Memilah Memfilter Kira-kira Apa Yang Sesuai Untuk Diterapkan Nanti Kita Lihat Benar Atau Tidak Hal Itu Dari Efektif Atau Tidak Langkah Yang Kita Ambil Gimana Respon Diri Kita Secara Tubuh Aja Mungkin Gitu Ya Secara Fisik Ada Respon Negatif Enggak Dari Orang-orang Terdekat Kita Gitu Ya Kalau Perubahan Itu Jadi Jadi Banyak Jadi Ada hal Positif Yang Tercapai Obati Pas Tuh Gitu Tapi Kalau Sebaliknya Ya Udah Berarti Gak Cocok Gitu Lalu Ya Kalau Bingung Banget Ya Tentu Datang Keahlinya Jadi Kalau Kita Udah Kita Coba Memfilter Jadi Coba Bapak Enggak Pas-pas Enggak Selesai-selesai Enggak Apa-apa Datanglah Keahlinya Yang Kita Udah Tahu Rek Rekord Mungkin Itu Kanida Kang Imam Dan Bapak Ibu Semua Pak Budi Pak WMP Ada Pak Iwan Yang Kelihatan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yaudah Karena Waktunya Juga Sudah Habis Aku Tutup Aja Kesimpulannya Mungkin Bisa Diambil Masing-masing Aja Aku Juga Mohon Maaf Kalau Misalnya Selama Dari Awal Sampai Ada Kesalahan Kata Atau Apa Makasih Juga Kesempatan Buat Jadi Moderatif Makasih Sekian Dari Aku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali Kemba Ina Berat Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sebelum ini Saya Sebelum Kembali Ke yang lain-lain Saya foto Dulu Tanggung jawab Saya adalah Foto Bagi teman-teman Yang mau Menyalakan Kameranya Silahkan Sebentar ya Saya aktifkan Dulu Ini Aplikasi Preview-nya Seperti biasa Instruksinya Adalah Nanti Kalau Satu Dua Tiga Kita Semuanya Belang Ketawa Tahan Selama Selama Saya Ngomong Tujuh Menit Siap Semuanya Oke Satu Dua Tiga Ketawa Terima kasih Oh Mbak Inah Mbak Inah Berarti Sudah Terima kasih Terima kasih Atas Waktu dan Kehadirannya Bapak Ibu Ditunggu Subscribe Dan komennya Di Youtube Brit Di channel Youtube Brit Kemudian Juga Boleh Mampir-mampir Ke Brit Sitenya Sekaligus Bisa langsung Join Telegram Brit Dari Brit Sitenya Juga Pak Inah Yang hari Oh iya Ada Sabtu Offline ya Di Bandung Oh yang offline Gimana tuh Di Bandung itu ya Itu saya juga Baru dapat Ininya juga Dari Mas Sabtu di Bandung Kalau gak salah Saya mau crash in Mau ikutan Insya Allah Mudah-mudahan Sabtu di Bandung Boleh Gitu Yang bisa Mampir Ke Acara Di Bandung Silahkan Yang mungkin Posisinya di Bandung Silahkan langsung Datang ya Kemudian Yang posisinya Di Jakarta Mau main ke Bandung Juga boleh Tanggal 28 Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ada internetnya juga Mudah-mudahan Saya gak tau ya Situasinya Karena saya juga Sebagai tamu aja sih Di acara yang Hari Sabtu ini Oh siap Mudah-mudahan Kita bisa hybrid ya Jadi tetap Ada rekamannya Gitu Rekamannya Atau mau Online Nanti pake handphone Gitu Online kan Iya Atau ada live Dari Instagram Gitu ya Kita liat lah ya Hybridnya itu Ini kan Kita mencoba Yang baru lah ya Iya Biasanya kalo di kantor Ada tuh Ada yang Work from office Hadir Kalo yang From home Pake zoom itu Hybrid dia Tapi kita belum tau nih Sabtu Jadwal orang-orang Beda-beda ya Oh iya Ada jadwal main Ada jadwal Libur Siap semuanya Saya ngantuk Biasanya saya yang Provokator untuk Ini after party Tapi saya ngantuk banget nih Tapi saya ngikutin ini tadi Tiap Terima kasih semuanya Siap Terima kasih Terima kasih Ijin pamit Eh Ijin 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 Ijin